Ini kartun yang paling kusukai. Aku bisa tonton panjang hari. Tidak, tidak, tidak. Oh iya. Ayo kalahkan, kawan. Kamu akan menyesal. Apa maksudmu? Kejutan. Anak-anak, berhenti berkelahi. Hentikan perkelahian kalian. Ayo mulai membangun rumah. Pakai kacamata VR ini. Aku mau, Bu. Gaya rambut mana yang harus dipilih? Tidak. Bagaimana kalau Wednesday? Tidak cocok. Kalau yang ini bagaimana? Hooray, level selesai. Rumah kita sudah mempunyai rambut. Kerja bagus. Bisa tandai perkembangannya? Oh iya, rambut selesai. Dia sudah selesaikan satu bagian itu. Kerja bagus, sayang. Ini dia, Bu. Keluarga The Light memimpin. Tidak bisa seperti ini. Aku ada ide. Ini dia gaya rambutku. Akanku tempel dengan baik. Bagaimana dia melakukannya? Rambutku selesai. Sudah beres. Hooray. Oh tidak. Jangan memukulku. Baiklah. Ayo kita mulai. Gambar sketsa. Mata yang cantik. Bagaimana? Apa? Kamu tidak akan menyerangku, kan? Jangka ini tidak bisa dipakai. Keluarkan senjata besarnya. Gergaji. Oh iya. Cantik sekali. Dan dengan begitu, kita punya ruang untuk mata. Sekarang aku butuh bola mata dan juga ketapel. Bersiap. Tembak. Tepat sasaran. Nilai yang sempurna. Yang satunya. Kena. Sekali lagi. Tidak. Aku tidak butuh mata ketiga. Ini enak. Sayang. Baiklah, Ibu. Matanya sudah selesai. Terlihat bagus. Mata yang kubuat pasti lebih bagus. Untungnya aku selalu bawa pensil di sini. Ayo gambar mata. Bentuknya bagus. Ini bagian yang paling seru. Haha. Lebih keras. Oh iya. Lagi. Aku benar-benar hebat. Hei. Apa yang terjadi? Barbku. Kemana kepalanya? Wups. Itu kena mataku. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Mata yang malang. Bagian ini ditunda. Maaf ya. Akan aku cabut. Aduh. Ini sulit sekali. Baiklah. Akan aku bantu. Lakukan bersama. Ini tidak bisa. Tunggu sebentar. Hei teman-teman. Like video ini untuk mencabut Barbku dari matanya sirkel. Ini antara hidup dan mati. Wow. Terima kasih teman-teman. Kalian yang terbaik. Barbku kembali lagi. Wups. Lihat. Mataku jadi rusak. Semua ini salahmu. Hei. Tenang saja. Masalah akan teratasi. Kita tinggal panggil dokter saja. Hei dokter. Bisa bantu kami. Matanya sudah berlubang. Aku mengerti. Itu sangat buruk. Sejujurnya adalah kerusakannya ini benar-benar parah. Bisa kamu sembuhkan? Aku tidak bisa. Tapi tetes mata ini bisa. Bagus. Jadi... Wups. Obat tidak bisa menolongnya. Maaf ya. Aku sudah lakukan yang terbaik. Bagaimana keadaan mataku? Kabar buruk. Sepertinya masalahnya belum diperbaiki ya. Tidak, tidak, tidak. Ada sesuatu untukmu. Hadiah. Oh, terima kasih. Apa isinya? Penutup mata? Waktunya sangat pas. Oh iya. Itu sangat cocok. Jangan dekat-dekat dengan mataku. Terima kasih. Hei, sayang. Lihat mata baru kita. Bagus. Sekarang punya satu mata. Barbku harus diperbaiki. Wups. Ini tidak berhasil. Untungnya aku tahu yang bisa membantuku. Hei, sayang. Bisa perbaiki Barb ibu? Tidak. Bagaimana kalau ibu bayar? Oh, tentu saja bisa. Sudah ibu duga. Ayo. Ayo. Aku juga butuh mata. Harus dibuat dari apa ya? Oh iya, balon. Makin besar balonnya, makin bagus. Oh iya ampun. Udaranya salah masuk. Tolong. Aku tidak mau menjadi balon. Balon The Lights bagus. Nikmati penerbanganmu. Tidak, tolong. Baiklah, aku akan menolongmu sekarang. Aduh. Ayo bangun, pilot yang hebat. Terima kasih. Aku tetap akan coba lagi. Berikan padaku. Jangan main-main dengan yang bukan peganganmu. Ini dia, nakal. Oh, terima kasih. Ini akan jadi mata yang sempurna. Tapi masih ada yang kurang. Aku tahu. Pupilnya. Beres. Mata lucu. Tinggal mata sebelahnya saja. Ini terlihat bagus. Aku harus pesan pengiriman. Oh, hei. Tunggu dulu. Aku pernah melihatmu. Kamu seorang dokter, kan? Iya. Kedokteran bukan bidang yang aku sukai. Sudahlah. Berikan barang-barangku. Baiklah. Ini dia pesananmu. Terima kasih. Ini untukmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Akanku tempelkan alisnya. Dan juga bulu matanya. Hei, sayang. Lihatlah ini. Wow. Imut sekali. Mata sudah selesai. Kerja bagus. Mana bayarannya? Tunggu dulu. Sebelum itu kita pastikan gadanya cukup kuat. Ayo mulai. Oh iya. Pukulan yang sempurna. Hei, kamu bisa buat lubang untuk mulutku juga? Tolong. Baiklah. Sebelah sini. Dengan senang hati. Terima kasih. Sama-sama. Gadanya bekerja dengan baik. Bagus sekali. Kamu bisa ambil bayaranmu. Apa? Hanya ada satu koin? Ini gigi bayi. Hah? Menjijikan sekali. Terima kasih. Kamu tidak tahu apa yang kamu tolak ini. Bam. Dan semua gigi ada di tempatnya. Seperti senyum jutaan dolar. Ibu, itu sangat hebat. Gigi sudah selesai. Ya ampun. Gigiku nggak bisa dipakai. Oh iya. Aku ada ide yang bagus. Akan kucuri sedikit kain dari Miss Circle. Semoga dia nggak menyadari ini. Bagus. Warna hitamnya sempurna. Kita punya mulutnya. Aku sangat lelah. Ayo istirahat sebentar. Ini ada yang aneh. Sandaran kaki akan jadi lidah yang bagus. Sudah beres. Sekarang aku harus panggil Perigigi. Perigigi siap membantumu. Hei, ini kamu lagi? Gaji kurir sangat kecil. Untungnya sekarang aku jadi Perigigi. Aku butuh gigi. Jangan bilang apa-apa lagi. Aku punya barang yang tepat. Hah, bagus. Iyuh, semua giginya berlubang ya. Tidak bisa begitu. Karirku sebagai Perigigi akan berakhir. Tapi tunggu sebentar. Dulu aku adalah dokter. Aku bisa perbaiki gigi. Tidak usah. Kamu bisa pergi. Terserah. Aku bisa perbaiki giginya sendiri. Ayo kita mulai. Hilangkan semua lubang yang ada ini. Senyum yang sangat cemerlang. Hei, sayang. Lihatlah gigi kita. Bagus. Gigi didapatkan. Aku ada ide bagus. Hei, ibu. Aku menggambar tangan. Untuk ibu, terima kasih. Tapi tangan ini tidak bisa dipakai. Tapi cakar ini bisa. Seperti ini. Lihatlah. Ini sangat hebat. Ayo tos cakar. Tangan yang sangat lembut. Aku akan memulai klub berkebun. Aku butuh tanah, jangka, dan juga banyak air. Wah, oh ya ampun. Oh, wow. Itu benar-benar jangka raksasa. Wah, sempurna. Panen yang bagus. Itu biasa saja. Circle selesai. Ibu, bagus sekali. Kita selesai membuat aksesorisnya. Rumah kami hampir selesai. Sombong. Rumah yang konyol. Nggak mungkin kita bisa selesaikan. Aku benar-benar nggak suka yang ini. Sentuhan terakhir, Riasan. Sedikit bedak muka. Ini dia. Pipi merona adalah dekorasi rumah yang terbaik. Oh ya, ini keren. Ide yang bagus. Hei, tetangga. Boleh pinjam bedakmu sebentar? Kamu butuh? Ayo, bayar dulu. Baiklah, ambil ini. Ini hanya cukup untuk bedak kecil saja. Tidak, aku butuh ukuran lebih besar. Harganya lebih mahal. Baiklah, kalau begini kamu akan membuatku bangkrut. Apakah ini cukup? Oh ya, bagus. Bedak ini jadi milikmu sekarang. Terima kasih. Riasan tipis agar penampilanku terlihat segar. Tapi aku punya rencana yang lain. Aku akan merias wajahku. Hei, kamu sedang apa? Miss Circle? Ada apa? Oh ya, ampun. Lihatlah wajahmu dicermin. Astaga, kenapa wajahku jadi begini? Ini lebih baik. Ada cara baru untuk bersenang-senang. Perona pipi akan berubah menjadi hal yang lain. Oh ya, aku membutuhkan pensil. Dapat. Sasaran yang bagus. Aku bisa menembak tepat di tengah. Tidak, haruskah aku lihat lebih dekat? Ini kemenangan yang sangat mudah. Tidak, tidak, tidak. Itu ide yang buruk. Wups, maaf ya. Jangan marah. Tidak akan marah. Tapi Barb ku marah. Hei, tenanglah. Aku membawakan hadiah. Ini untukmu, Miss Circle. Hah? Kenapa begitu? Dia mengenai targetnya. Aku instruktur lapangan tembak. Kutemukan pekerjaan idealku. Aku juga mau boneka ini. Kembalikan. Ini milikku. Dasar kamu pelit. Oh, itu adalah bedaku. Aku ada ide yang bagus. Kumanfaatkan karet musa ini. Pita yang imut, tapi warnanya nggak sesuai. Aku mau warna merah. Ini dia warna merahnya. Jauh lebih bagus. Siapa yang peduli pada rumah kalau kamu bisa ke taman air sungguhan? Ini uang tiketnya. Akanku bawa dompet ibuku. Taman air. Harga tiketnya 100 dolar. Tapi aku cuma punya 10 sen. Tidak mungkin aku bisa masuk. Hei, pecunang. Kamu nggak pantas ada di taman air kami. Lihat. Hei, Miss Delight Mini. Kamu di mana? Sayang? Hah? Dia pergi ke taman air. Dasar nakal. Hentikan! Beraninya kalian mengganggu anakku? Ayo kita lari ke bukit. Aku akan menghancurkan taman airnya. Aku akan hancurkan berkeping-keping. Tunggu. Tunggu. Ayo buang sampahnya. Aku akan ambil bolanya. Melepas rangkanya. Membuang prosotan yang lama. Sudah selesai. Ini adalah cetak biru taman air kita. Ini luar biasa. Di sini kita akan memasang tanda area taman air. Kita akan mulai dengan prosotan airnya. Menggergaji papan membuatku bersemangat. Aku pasang rangkanya dan satukan potongan yang ada. Dan selesai. Buang setengah bagian tersisa. Tada! Menurutku adalah kita perlu mengubahnya sedikit. Oke, terserah. Apa kamu senang sekarang? Aku senang. Bagus sekali. Hei, siapa itu? Hai, ini aku. Mommy Longlegs. Hai, Mommy. Apa ini? Akan segera ada seluncuran air. Seluncuran air? Pasti ada dua. Benarkah? Baiklah, bisa diperbaiki. Aku akan foto. Ganti warnanya. Ini rangka seluncuran lainnya. Itu keren. Lanjutkan pembuatannya. Aku akan selalu mengawasimu. Ingat yang aku mengawasimu. Rangkanya sudah siap. Tapi ada yang kurang. Semuanya harus dicat ulang. Ayo bekerja. Kita akan cat bersama. Aku suka itu. Aku juga. Kita berhasil. Ayo, Tos. Aku butuh istirahat. Kita kehabisan cat. Bagaimana rangka keduanya? Apa? Kita punya rangka. Tapi tidak ada perosotan. Kita terpaksa menutup taman airnya. Tidak memenuhi standar. Langkahi dulu mayatku. Hei, teman-teman. Jangan biarkan momi long legs menutupnya. Tekan jempolnya. Apa masalahnya? Lakbannya kenapa macet? Tolong. Terima kasih, teman-teman. Tunggu dulu. Ada apa? Cat semprot? Terima kasih banyak. Sekarang aku bisa mengecat apa saja. Terlihat bagus? Bagus. Tambahkan kepala boneka di perosotannya. Aku akan memesannya. Ini paketnya. Kita buka ya. Ini ada semuanya. Akanku satukan semua bagiannya. Lem yang sangat banyak. Kepala Miss Delight sudah siap. Selanjutnya aku buat kepala momi long legs. Tempelkan pada rangka. Siapkan perosotannya. Hampir lupa dengan tangganya. Keren. Kita punya perosotan taman air. Terlihat bagus? Itu kera. Oh, aku ada ide. Pensilnya jadi hiasan perosotan yang sangat bagus. Lihatlah mainanku. Lihatlah mainanku. Bagus sekali. Akanku pakai dengan sangat baik. Sudah selesai. Masih ada yang kurang. Aku tahu. Kain tule untuk suasana yang imut. Bagus sekali. Apa? Kolam renang? Aku bisa membangunnya dalam waktu singkat. Aku terlalu terburu-buru. Hagi? Hai. Boleh kutiup kolam renangnya? Tidak boleh. Sayang sekali. Impian terbesarku saat kecil adalah membangun taman air. Mereka tidak mengizinkanku. Jangan terlalu bersedih. Kamu boleh meniup kolam renangnya? Ini masalah yang sangat besar. Kamu harus menganggap semua ini serius. Tahu? Aku akan pemanasan dan aku bisa memulainya. Aku sudah meniup kolam renangnya. Kerja bagus. Kita bisa mengisinya. Kolam bolanya sudah siap. Kolam airnya juga sudah. Tambahkan beberapa mainan seru. Tantangan lain yang berhasil diselesaikan. Dah. Dah dan terima kasih. Coba lihat. Seluncuran bolanya selesai. Untuk yang ini, seorang anak naik, meluncur turun langsung ke kolam ini. Dan air menutupi sampai ke atas. Oh tidak. Itu sangat berbahaya. Pikiran buruk. Pergilah dari kepalaku. Aku akan membuat ban lengan. Cat warna oranya dan buat pensil karet busa. Ini untuk menghiasi bagian luar. Tempelkan di sini. Aku suka. Sama. Kamu kembali. Kedai limunnya ada di mana? Di sini. Oh tidak. Seharusnya terlihat seperti ini. Baiklah. Aku akan sesuaikan sedikit. Merakitnya, memasangnya, memakunya dengan paku. Ini tempat untuk papan namanya. Akan aku cat. Tambahkan dekorasi. Kedai limun kita sudah dibuka sekarang. Aku mau minum limun. Oh oh. Ini benar-benar buruk. Apa itu? Limun enak sekali. Dan juga sehat. Sayang, minuman ini untukmu. Ucapkan terima kasih pada ibu. Hei, apa itu? Ini noda. Terlihat sangat jelas. Ini adalah kekurangan besar. Tidak, tidak, tidak. Noda ini akan hilang sebentar lagi. Bagaimana kelihatannya? Baiklah. Oh, apa itu? Mainan. Hei, minggirlah. Tunggu dulu. Kenapa bisa ada mainan di mana-mana? Tidak. Tidak, tidak. Oh, ini akan berguna. Bak pasir akan ditempatkan di sini. Cukup luas untuk menampung semua mainan yang ada. Payung matahari. Anginnya sangat kencang. Satu lagi. Aku akan membantu. Kamu sangat hebat. Aku butuh dua pensil. Ujung pensil berubah menjadi anting-anting. Ibu, ini untuk ibu. Aku mempunyai sepasang anting-anting favorit baru. Sudah saatnya mengerjakan area duduk-duduknya. Apa punya tempat untuk itu? Ini tempat yang sempurna. Aku akan pesan kursi berjemur. Berapa harganya? Di mana bisa dapatkan uang? Aku tahu harus apa. Semua orang sangat menyukai pijat. Berikutnya aku. Jangan menyerobot antrian. Apa? Ini uangnya. Bagus. Pesan. Ini kursi berjemurmu. Ini untukmu. Ini tidak cukup. Aku akan membawanya kembali. Tunggu sebentar. Hagi-wagi, bantu kami ya. Aku akan membantumu. Cepat ya, urus kurirnya. Ups, aku harus pergi. Oh, ya ampun. Aku bahkan belum pemanasan. Aku yakin ini adalah milikmu. Kamu yang terbaik. Senang bisa membantu. Hagi kita hanyalah boneka. Kursi berjemur sudah ada di tempatnya. Bagus. Hei, perasotan, kolam merenang, dan bak pasir. Di mana ayunannya? Di sini. Ini kejutan kami. Aku tahu cara menghias ayunan. Aku akan urus ayunannya. Antara pakai caraku atau tidak sama sekali. Perkelahian bukanlah jalan keluar. Aku akan membela diriku. Menyerahlah. Lupakan saja. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Oh, ada limun. Ini sangat segar. Iya, benar. Ayo lanjutkan. Hei, menyerahlah. Aku menyerah. Berdamai? Setuju. Sekarang ayo kita tingkatkan ayunannya. Aku akan mengambil pensil. Aku akan mengecat pipanya. Kutambahkan pensil di sini dan di sini. Itu dia. Bagus. Aku membuat kursi. Selanjutnya akan kuhiasi dindingnya. Tambahkan banyak sarung tangan. Seolah-olah ini lengan panjang. Harus bagaimana dengan bagianku? Seekor gurita. Kedengarannya bagus. Cat tentaklenya. Terlihat bagus. Tambahkan cangkir hisap. Dindingku juga sama bagusnya. Oh, wow. Oh, iya. Hah, ada hiu. Selamatkan aku. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia sangat manis. Mungkin ada anak kecil. Di mana anakku? Aku tidak melihatnya. Sayang, kamu ada di mana? Wow. Itu taman air yang bagus. Suara apa itu? Ada anak yang menangis. Apa yang terjadi? Penjaga tidak mengizinkanku masuk. Dia pasti akan menyesali ini. Haha, kamu pergi sana. Jangan sedih, Eveline. Kami akan membuatkan taman air. Wow, aku suka. Ayo, sekarang kita pulang. Bagus. Tempatnya sangat luas. Ini cukup. Kita akan buat taman air di sini. Wow. Ini denahnya. Aku tinggal sebentar ya. Akanku tempel, jadi semua bisa lihat. Apa itu? Aku bawa kolam. Kita hanya perlu memompanya. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Berikan padaku. Aku bisa melakukannya. Tarik napas yang sangat dalam. Dia sepertinya akan meletus. Aku akan meniupnya. Selesai. Wow. Terima kasih, Captain. Aku punya ide bagus. Bola-bola, ayo datanglah. Ini hujan bola. Wow, keren. Aku akan masuk. Hei, tunggu dulu. Kita harus membangun Stanley Moon. Ayo ambil. Eww. Aku mengerti. Aku akan membantu dengan senang hati. Warna apa yang harus digunakan? Pakai warna oranya. Seperti warna dok, De. Fokuslah pada pekerjaanmu. Apalagi ya? Oh iya. Menghiasi dinding. Untuk itu, cakarku perlu dikeluarkan. Apa rencanamu? Sekarang aku punya bintang. Tempat kalian di dinding. Terlihat bagus. Dokde, aku juga melakukan sesuatu. Dindingku juga terlihat keren. Oh wow. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Rahasianya ada di obengku ini. Hampir selesai. Bada bing, bada boom. Bagaimana? Aku suka tugasku diselesaikan orang lain. Aku mencium bau sesuatu. Baunya seperti. Aku harus menemukan sumber dari bau ini. Ternyata baunya dari balok ini. Apa kamu suka? Ini harta karun, kan? Oh iya. Bersiaplah. Lihat. Ada banyak sekali. Bagus. Ayo kita mulai merakit. Rangkanya sudah beres. Ayo pindahkan ini ke tempatnya. Berat sekali. Aku tahu apa yang kurang bagian atasnya. Selanjutnya adalah dicat. Berhenti. Rangka ini kan milikku. Singkirkan cat ungu milikmu. Pergilah ke tempatmu. Aku akan mulai mengecat. Aku sudah selesai. Apa? Punyaku baru sedikit yang dicat. Kamu kalah. Aku harus buru-buru. Saatnya menggunakan sihir. Sudah beres. Sudah beres. Biasa saja. Mengecat sudah selesai. Tambahkan warna pink. Oh iya. Aku hampir lupa. Cat nap. Ini sangat gawat. Ada apa? Kamu ingat? Kita harus membuat kepala raksasa. Jadi harus bagaimana? Oh. Aku banyak ide. Bayangkan ini. Monumen kepala orangnya yang menjulang di atas bukit. Dan membuat orang sangat takjub. Lalu akan ada banyak lampu. Juga musik. Kita ukir senyum yang lebar. Anak-anak pasti suka. Eveline pasti suka. Bagaimana? Kamu menyebalkan. Aku butuh bahan-bahannya. Aduh. Kepala aku. Oke. Ayo sekarang kita mulai. Dasarnya selesai. Saatnya untuk diwarnai. Beres. Dokde. Eh. Kepalaku sudah siap. Kenapa bisa cepat selesai? Aku juga bisa melakukannya. Akanku selesaikan lebih cepat lagi darimu. Ini dia. Oh. Baiklah. Oh. Ya ampun. Kutaruh di tempat lebih tinggi seperti ini. Kepalanya sebagus milikku. Sejauh ini sudah bagus. Aku punya rencana lain. Hei. Hei. Kalau jalan itu lihat-lihat. Jangan mendorongku. Seluncurannya ditempatkan seperti ini. Iya kan? Haha. Dia itu sangat lamban. Selesai. Terlihat bagus kan? Tidak ya. Apa yang salah ya? Aku jadi bingung. Benarkah? Baiklah. Akanku bantu. Ups. Ups. Aku gak sengaja. Harusnya seperti ini. Ini mudah sekali kan? Terima kasih. Aku hampir lupa memasang tangganya. Oh benar sekali. Aku butuh ini. Ini milikku. Kamu gak boleh ambil. Dapat. Apa? Terserah. Aku bisa memakai setengahnya. Ayo coba seluncurannya. Wow. Ini menyenangkan. Pandi bola. Aku juga mau itu. Oh enggak. Ya. Ini sangat menyenangkan. Aku benar kan? Ayo tos. Aku gak mau. Kita harus menghiasi area santai. Kursi berjemur mana yang harus digunakan? Yang ini saja. Pilihan yang bagus. Wow. Ayo bersantai. Aku sedang istirahat tau. Oke. Aku akan coba untuk tidak ribut. Lalalalalala. Kami sedang membangun taman air. Sudah cukup. Wow. Hei anak anjing. Ambil bolanya. Bola. Haha. Akanku gunakan ini. Aku akan buat pola untuk bantal. Bungkus dengan kain. Ini belum selesai. Waktunya untuk cekar. Jadilah mata dan juga mulut. Kita juga butuh telinga. Ini dia. Lihat. Bantalku sudah jadi. Oh. Dokde. Akhirnya aku bisa menikmati istirahatku. Aku sangat suka bermain bola. Tangkap. Minumanku. Badanku jadi kotor. Ini adalah salahnya. Dokde. Kamu akan merasakan balasannya. Aku jadi ngantuk. Tunggu dulu. Aku gak bisa selesaikan pembangunan tanpa Dokde. Dia harus dibangunkan. Ini pasti bisa. Ada alarm. Apa yang terjadi? Apa ini ulahmu? Bukan. Aku juga gak tahu. Berhenti ya menuduhku. Napasmu itu membuatku jadi ngantuk. Ayolah. Jangan bersedih begitu. Aku harus menghiburnya. Dengar ya. Aku akan membangun stand limun di taman ini. Aku gak peduli. Ayo gunakan sihir. Oh ini gagal. Standnya kotor. Iyuh. Menjijikan. Akanku perbaiki. Sudahlah. Biar aku saja. Cepat ninggir. Akanku hancurkan stand reot ini. Rasakan. Deres. Oh begitu ya. Tunggu sebentar. Dia merencanakan sesuatu. Wow. Aku mengerti. Ayo cepat bantu aku. Sudah terpasang. Akan aku cat sekarang. Aku juga. Selesai. Oh ini melelahkan sekali ya. Iya kamu benar. Ini saatnya untuk minum segelas limun yang segar. Bagus sekali. Sepertinya Evelyn juga ingin minum. Aku sangat suka limun. Dokde. Kamu baik-baik saja. Hei. Sepertinya aku terlalu banyak melamun. Sekarang ini aku sangat membutuhkan kasur. Sepertinya ada yang kurang. Aku tahu. Aku akan menghiasinya. Telinga. Mata. Dan juga hidung. Ini cantik. Itu biasa saja. Aku ada ide. Tunggu sebentar. Tidak usah buru-buru. Akanku ambil ini. Sekarang aku akan membuat kolam susu. Aku sangat suka susu. Biskuit membuatnya lebih enak lagi. Kami boleh naik seluncuran ini. Ayo cepat. Wow. Ini sangat menyenangkan. Imut ya. Mereka terlihat bahagia. Datang lagi. Tentu. Dimana, Eveline? Dia menghilang. Apa ini salahmu? Kamu meninggalkannya sendirian. Enak saja. Ini salahmu. Hei. Lepaskan aku. Apa yang sudah kita lakukan dengan taman air ini? Apa yang sudah kita lakukan? Lebih baik kita merapikannya. Jangan menghalangi jalanku. Meja, tempat tidur, kenapa semuanya sangat berat? Hampir sampai. Berikutnya adalah karpet. Ini adalah wilayahnya catnap. Baiklah. Kalau begitu, ini wilayahnya dog day. Dia tidak bisa menemukan ide sendiri ya. Aku punya yang lebih bagus lagi. Aku juga mau itu. Aku butuh tirai ini. Ups. Aku akan membuat tenda dari tempat tidur. Oh ya. Aku tahu. Musim berburu anjing sudah resmi dibuka. Ini akan membuatku aman. Aduh. Kepala aku. Anjing yang konyol. Kamu dalam masalah. Ini benar-benar keren. Aku terobsesi. Hei, apa itu? Meja tempat tidur yang sangat lucu. Ini cukup berat. Ayo bekerja. Akan kubungkus dengan karton. Gambar mulut. Apa yang dia lakukan? Lalu potong. Luar biasa. Kamu bisa bantu? Terima kasih. Cat ini harusnya cukup. Ayo sekarang mulai bekerja. Kamu sangat gila ya. Kamu membuatku tertawa. Itu tidak bisa menghentikanku. Aku hampir selesai. Tinggal rekatkan telinganya. Sementara itu, aku akan makan. Aku akan kembalikan meja tempat tidurnya. Bagus. Ini lezat. Ada apa? Wajahmu belepotan. Oh iya. Kamu memang benar. Tapi sisi baiknya, aku mendapatkan ide. Aku patahkan gagang sendoknya. Lalu rekatkan di piring. Rekatkan di bagian pinggir. Dan tambahkan cermin di bagian tengah. Menakjubkan. Ini akan terlihat sangat sempurna di atas laci. Oh wow. Itu lucu. Tali ini kelihatannya menarik. Bagaimana kalau ku tarik? Karpet. Ini yang kubutuhkan. Oh wow. Aku juga butuh karpet. Hei, minggir. Apa itu? Aku tidak butuh pompom. Tidak usah bersedih seperti itu. Kenapa kamu jahat? Aku punya ide. Akanku buat permadani dengan pompom yang indah ini. Maukah membantuku? Terima kasih. Ayo mulai bekerja. Aku akan buat permadani berbentuk kepala catnet. Ini terlihat luar biasa. Aku tinggal gunting saja di sepanjang pinggirnya. Dan permadani sudah siap. Adikku sayang. Ini hadiah untukmu. Pergilah. Wah, permadani ini benar-benar unik. Waktunya membersihkan debu. Sudah saatnya aku pindahkan lampu lantai kesayanganku ke tempat yang lebih baik. Keren. Lampu lantai ku benar-benar bersinar. Tidak ada lagi debu. Lampu lantai kesukaanmu ya? Hmm. Ups. Itu jatuh. Sial sekali. Aku harus pergi. Oh, lampu lantai ku. Tidak. Ini jadi rusak. Tolong tulis di komentar siapa pelakunya. Tenanglah. Jangan panik. Aku bisa perbaiki. Pertama-tama, aku perlu rencana restorasi lampu lantai. Mata akan ada di sini. Dan telinga di bagian sini. Ayo bekerja. Pasang matanya dan hidung pom-pom ini. Mulut dan juga telinga. Lampu lantainya sekarang terlihat baru. Aku perlu beristirahat. Anjing itu mengantuk. Bagus. Kebetulan aku punya masker tidur yang bagus. Sekarang berikan sedikit sentuhan. Bangunlah. Ini tidur dengan masker pasti akan jauh lebih nyaman. Mimpi yang indah. Tidur. Aku tidak bisa melihat di dalam masker. Lantainya benar-benar keras. Lihatlah dirimu. Apanya yang lucu. Tunggu sampai kamu tahu. Aku menyukainya. Kamu itu menyebalkan tahu. Sekarang aku mirip seperti Dog Day. Ganti warna mata dan selesai. Luar biasa. Ayo temui Dog Day. Hah? Aku bagaimana? Aku juga bisa menggambar topeng untuk diriku. Dan memakai lensa catnap. Ayo temui catnap. Ini tidak berhasil. Aku benar-benar haus. Boleh aku minta minum? Terima kasih. Ada camilan juga. Hmm, enak. Ini sangat lezat. Sepertinya aku sudah kenyang. Oh, ngomong-ngomong. Kemana sampahnya harus dibuang? Dog Day, tangkap. Apa? Banyak sekali tutup botolnya. Aku mendapatkan ide yang bagus. Aku akan rekatkan tutupnya. Dan dengan ini aku punya tempat sampah yang lucu. Kamu bisa membuang sampah di sini. Aku nggak mau. Terserah. Aku bisa punguti. Ini bukanlah masalah besar. Sampah itu kan milikku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu boleh ambil keranjangmu. Pertama-tama, akanku potong kelebihannya. Lalu warnai dengan cat. Tambahkan telinga kucing. Walah. Dekorasi catnap sudah selesai. Ini menakjubkan. Ya ampun. Aku akan menanam benih di keranjangku. Dia sedang apa di sana? Menari dan bernyanyi. Aku tidak akan diam dan menonton saja. Untungnya, aku selalu punya pembasmi tanaman di bawah bantal. Sampai jumpa tanaman hidup. Dia mengacaukannya. Aku butuh rencana baru. La 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 la. Sekarang aku akan menggali semua tanamannya. La 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 la. Hentikan. Kamu bisa berhenti mengacaukan rencanaku. Laba-laba ini akan membuatmu takut. Ini penyeramkan. Pergi sana. Aku benci dengan laba-laba. Hei, jangan diam saja. Oke, tunggu sebentar. Diam ya. Aku akan menyingkirkannya. Ini dia. Aduh. Maaf. Aku tidak sengaja. Aku akan mengambil perban. Ini kamu bisa melepaskannya minggu depan. Sudah cukup ya. Aku mau tidur. Aku tahu harus apa selanjutnya. Mejanya terlalu biasa. Aku bisa perbaiki. Halo, pengiriman. Aku mau memesan ya. Aduh, kepala aku. Cepat sekali. Ayo kita buka. Ungu pilihan yang sangat sempurna. Mejanya akan berwarna ungu di satu sisi. Dan kuning di sisi lainnya. Manis. Gunting kelebihannya. Mejanya sudah siap. Perangkat tehnya hampir saja kelupaan. Adikku, bergabunglah. Ayo kita minum teh bersama. Baiklah, aku menemukan sesuatu yang menarik. Lihat. Apa itu? Aku tidak lihat. Cuma bercanda. Ini saus tomat. Hei, itu tidak lucu. Aku muak dengan leluconmu. Hei, kamu mau pergi kemana? Mendekorasi kamarku. Itu tidak boleh. Aku menuntut pembagian wilayah yang sangat adil. Separuh ini milikku. Jangan masuk tanpa izin. Terserah. Ternyata hasilnya benar-benar cantik ya. Ini patung yang sangat unik. Ups. Hei, itu patung favoritku. Tidak ada lagi yang seperti itu. Maafkan aku. Aku akan menangis sendirian saja. Bagaimana ini? Aku punya ide. Pertunjukan siap dimulai. Aku tidak peduli itu. Terserah. Sambutlah dengan meriah pesulap dog day. Tidak peduli. Ayo kita mulai pertunjukannya. Abracadabra. Perhatikan baik-baik ya. Kursi biasa berubah menjadi kursi catnap ungu. Ayo, kamu akan melewatkan keseruannya. Itu sangat menarik. Tapi cuma sedikit. Diamlah. Sulap sesungguhnya akan dimulai. Asisten, tolong aku tarik. Trik ini benar-benar keren. Masih ada lagi. Kita akan dekorasi ruangan bersama. Aku menyukainya. Kita berhasil. Ayo, Tos. Aku menyayangimu. Ibu tidak percaya dengan yang ibu lihat. Kamar kalian? Ini menakjubkan. Ibu suka. Yeay. Bagus sekali, anak-anak. Sampai jumpa, ibu. Kita mungkin perlu ganti baju. Aku setuju. Sekarang lebih baik. Mereka sedang apa? Hei, kami akan membuat ranjang di sini. Kami sudah mengalahkan kalian. Apa? Kakak. Malam. Sudah cukup tidur siangnya. Kita harus bergegas. Terserah. Aku juga bisa kalau membuat rangkanya sendiri. Tasku tidak akan membuatku kecewa. Ini yang kubutuhkan. Malam. Awas. Wow. Berhasil. Sekarang siapa yang lebih cepat? Kita tidak akan bisa menang. Kita pasti bisa. Aku suka. Aku juga. Kita akan menang. Malam masih panjang. Kita harus mendesain kamarnya sesuai gaya. Membosankan. Ini menyenangkan. Bagaimana menurutmu? Malam. Sekarang dia tertidur lagi. Masuk ke ranjang. Siapa itu? Antaran. Hah. Saatnya tepat sekali. Hei. Kepalaku. Malam. Dia masih tidur. Ranjangku sudah selesai. Lampu. Aku juga mau seperti itu. Aku ada ide. Bintang-bintang. Kemarilah. Kena. Kalian akan menghiasi dindingku. Wow. Berikutnya, kain kule. Oh iya. Ini seperti yang aku inginkan. Bagaimana menurutmu, adikku? Mengerikan sekali melihatnya. Kalian jangan bertengkar. Ayo gunakan tas ajaibku. Ups. Tidak bisa. Tasnya kosong. Ayo kita coba yang lainnya saja. Sihir. Sihir kita lebih kuat saat kita bertiga menyatukannya. Sihir. Kalian harus membuat rangka ranjangnya. Terserah. Iya. Sepertinya itu ide yang bagus. Ini dia. Sedikit lebih cepat. Oh iya. Bagus sekali. Teruskan. Tapi ini rahasia. Wow. Berhasil. Kita membuat rangkanya sendiri. Bagaimana caranya naik? Ini tinggi sekali. Itu juga tidak buruk. Ups. Banyak sekali bintangnya. Dan semuanya untukku. Kau baik-baik saja. Tentu saja. Apapun bisa terjadi padamu. Teman-teman, tutup mata kalian. Sekarang ini sudah nyaman. Sepertinya pagi dan siang sekarang sedang kesulitan. Kita punya rancangan ayunan. Kalian tenanglah. Berhenti bertengkar. Ini tidak bagus. Pilih sesuatu yang modern. Yang ini. Aku yakin. Pilihan bagus. Aku mau halaman yang ini. Kalian menyingkirlah. Sihir malam. Jangan kecewakan aku. Berhasil. Wow. Ayunannya bagus sekali. Menakjubkan. Terima kasih. Hei, bangun. Hah? Aku harus pergi. Jaga diri kalian. Ayo. Kita meniru malam. Sihir, jangan kecewakan aku. Ups. Ini gagal. Kita bisa membuatnya. Sisi warna ungu hampir selesai. Kubus rubik. Boleh aku pinjam? Tentu saja. Ups. Kubusmu sedikit berbeda. Oh iya. Sekarang lantainya menjadi lantai dansa. Apakah musiknya dimainkan? Bagaimana bisa? Wow. Ada pesta sungguhan. Mereka bahkan punya speaker. Aku bisa menggunakan ini. Dan satu lagi. Aku juga akan menggunakan kursinya. Tiga-tiganya. Hei, apa itu? Ups. Aku akan membayarnya. Terima kasih. Hore. Lanjutkan pestanya. Mikrofon. Oh iya. Aku seorang bintang. Hei, tunggu. Ini kan kamarku. Kalian tidak boleh ada di sini. Maaf. Di lantai dansa hanya boleh ada satu orang bintang. Dan juga bola diskonya. Aku sangat menyukai ini. Mungkin aku akan menuliskan lagu. Hei, ada apa? Aku tidak bisa tidur. Biasanya aku bisa langsung tertidur. La, 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 la. Kakak, ada apa? Kenapa kau belum tidur? Aku tidak bisa tidur. Akanku bantu. Mimpi indah. Apa yang kau lakukan? Rencana cadangan. Ini mainan bayi agar kau bisa bermimpi indah. Terima kasih, adikku. Itu yang bisa kulakukan. Ini luar biasa. Dari penampakannya, tetangga kita sedang kesulitan. Kita akan melakukannya sesuai petunjuk. Aku akan membantu kalian. Bolehkah aku melihat petunjuknya? Ini jelas sekali. Apakah adikku memanggilku? Aku harus bantu. Kau datang. Baiklah, pagi tugasmu mendekorasi ranjang atas. Aha. Siang, kau bertanggung jawab atas ranjangnya. Baiklah. Malam, kau yang bertanggung jawab di bawah. Apa? Terserah apa katamu. Apa sudah jelas? Kalau begitu, sekarang mulai bekerja. Kita bisa memindahkan gunung bersama-sama. Wih-hih. Wih-hih. Terima kasih.